It's a very fresh story sih. Sama kali aku baca tuh bener-bener kayak it's really interesting. I think it's a story that yang gak banyak PH yang berani ngambil. Dia bilang, dia yang cowok yang nembak gue tuh udah nembak gue dari lama. Gue nungguin dulu nembak gue. Kalian harus nonton Dear David because it's a modern, fresh movie that will make you have self-love. Back in Opal Buzz Studio bersama Willy Winarco. What's up, what's up, what's up? It's Buzz Entertainment. Hari ini kita punya bintang tamu yang sangat spesial. Dear David, sekarang bisa ditonton di Netflix. And ladies and gentlemen, boys and girls, ada sutradara producer dan pemain dari Dear David. Halo, halo, halo. Hai. Bagaimana kabarnya hari ini kakakak? Baik, segar. Baik. Alhamdulillah. Saya agak ngantuk sih. Oke. Siap. Lumayan pagi nih ya kayaknya ya. Morning person atau enggak nih teman-teman? Morning person, gue. Harus ya? Kalau calling-an dateng jam 6 pagi harus dateng ya? Gue, it depends. Oke. Siap. Kadang morning, kadang enggak terlalu. Oke, oke. Kita perkenalkan dulu ya. Di sini ada Mas Lucky sebagai sutradaranya. Hai. Ada juga Mas Eddie sebagai produsernya. Lalu juga ada dua pemain yang luar biasa. Ada Emir dan juga Caitlyn di sini. Hai. Oke. Pertama-tama pengen ngobrol-ngobrol barengan sama Emir dan Caitlyn dulu. Gimana awalnya dikasih tahu script, dikasih tahu eh ayo ikutan yuk main di Dear David. Itu kayak gimana sih ceritanya? Wah. Kokil sih ya? Iya. Gue inget banget. Gue inget banget, ketemaknya dapet script gue kayak langsung kebayang. Aduh, nih kalau gue ambil pasti nanti akan diinterview sama Willy-Win Arco. Waduh, 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 waduh. Itu kayaknya jauh banget ya. Belum masuk kameranya, belum masuk syutingnya gitu ya. Iya, iya, iya. Serius ini. Ini cerita yang sangat baru sih. Iya. Pertama kali aku baca tuh bener-bener kayak, ini sangat menarik. Aku pikir ini cerita yang gak banyak PH yang berani ngambil. Oke. Cerita yang baru-baru baru-baru baru. Yang menurut aku, cerita yang menerima kesempatan yang membutuhkan kesempatan. Hmm, oke, oke. Jadi, langsung aku pikir, aku akan suka menjadi sebahagia ini. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu sendiri? Ketika aku baca ini, aku pikir ini cerita yang baru-baru baru-baru tentang anak-anak Indonesia. Seperti anak-anak Indonesia. Dan aku bilang, kenapa tidak? Aku akan mengambil ini. Kenapa tidak mempunyai komunitas yang sangat terpunyai? Dan seperti yang kamu bisa tahu, kita berbicara bahwa kita bahasa Inggris karena kita anak-anak Indonesia. Oke. Hele! Nah, besarnya tapi emang coming of age. Dia tahu nya, self-acceptance kali ya bisa dibilang gitu. Dalam pribadi-pribadi kalian sendiri, what's your journey di dalam mungkin bisa mendapatkan self-acceptance tersebut? Hmm. Atau mungkin belum self-acceptance sendiri gitu? Ini secara film atau secara kehidupan? Secara personal dan you know how you actually translated ke filmnya itu. Still on the way. Still on the way. Let me know when you're there. I think I'm starting to get there. Okay. Aku tuh dulu bener-bener sempat ada masa-masa dimana aku insecure banget. Ya. Tentang badanku lah, tentang tinggi badanku dan segala macem. It's a... I realized that banyak banget pressure yang ditaruh ke aku karena orang ekspektasi lebih. Ya kan? Which is fair gitu. Tapi aku juga sadak at the end of the day, it's my life. Hmm. This is... These are the cards that I've been dealt with. Ya betul. And that I can only play the game as best as I can gitu loh. Hmm. Then that journey is not easy gitu. I went through ups and downs. I went through periods where I had difficult... I had a difficult time eating or waking up. Even. Gitu kan? Um... Tapi... And that's why the story is really personal to me too. Ya. Is... Because it... It encourages people yang nonton untuk kayak... Ya... Sadar bahwa... This is us. I am me, you are you. Gitu loh. Acknowledging that we are us is the first step to becoming a better person kan? Ya. Jadi... Cernyh itu emang gak gampang. Tapi aku sebenernya udah lupa pakai tanyaannya apa. Kau cinta, 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 cinta. Ya kan, jurny kamu itu self-acceptance gitu ya. Hahaha. Ya jurnyannya gak gampang. Lama. Dan aku kan... Ini sebetulnya jujur aja nih. Walaupun tambang aja lebih muda. Caya lah. Aku lebih tahu dari Caitlyn. Oke... Nanti, cukup. 5 tahun. 5 tahun. Jauh ya? Lumayan ya. Lumayan. Oke oke. Iya tapi ya... Gitu sih. Oke oke. Kalo buat Caitlyn gimana tuh? Well... Karakternya Lilay tuh juga... Mungkin karena dia lebih berani dengan cara yang dia post di Instagram dan cara dia menunjukkan apa yang dia pakai Aku sangat relit tentang itu dalam hidup saya Karena di media sosial, saya rasa semua orang mula memiliki depresi jika kamu menulis terlalu banyak Seperti semua orang Jadi perjalanan diri saya adalah belajar untuk tidak mendengar di media sosial Saya sudah benar-benar membahas itu Oh, saya lupa untuk menuju ke tujuan saya Saya benar-benar setuju dengan itu Tapi tujuan saya adalah Saya mulai mengikuti diri saya adalah saat saya mulai untuk hanya berterima kasih Jadi itu sangat memiliki perspektif saya Dan mungkin karena mentalitas juga dan segala macam Jika saya menjadi terima kasih Saya merasa lebih banyak yang saya dapat dari hidup Terima kasih Terima kasih Tuhan atas semua anugerah kita hari ini Dan pastinya bisa nongkrong di Opal Bass Studio Bersama kayak sendiri David Nah kalau kita ngobrol lemaknya sekarang ngobrol sedikit sama Pak Sutradar dan producer juga Specially kalau ngomongin tentang skrip ini gitu ya What made you guys ambil tema tersebut? Kalau buat saya itu karena pertama skripnya Ide dasarnya itu dari penulis Winnie Benjamin yang bekerja di Palari Film Dan dia itu a woman of that age gitu Early 20s gitu Jadi aku seneng banget pas baca Karena berasa it's very authentic gitu Dan berasa itu representative lah dari Apa Her peers gitu Yeah It's a very human thing ya Maksudnya hasrat Desire Itu tuh justru sesuatu yang sangat manusia Dan sesuatu yang sangat Penting untuk di acknowledge gitu Dan di celebrate gitu Dan itu adalah point dari Dear David sebenernya Oke 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 Kalau mungkin dari Mas Eddie gimana? Ya mencoba echo juga yang Luki bilang Jadi sebenernya memang yang menarik adalah ketika ide ini muncul Ya datangnya dari memang seseorang yang belum jauh sama sekali umurnya dari umur-umur remaja Oke And it feels so personal as well Karena ini ngomongin pertama saya ngeliatnya dari kayak The fact tentang the culture of fanfiction Hmm It is very relevant Ya Banyak banget yang di Wattpad Ya Orang-orang yang ter-repress Ya Orang-orang yang kayak Gak bisa Ehm Apa ya Gak bisa Dengan bebas dengan gamblang Bercerita Tapi dia Anonymous Menggunakan media medium online untuk bercerita Dan dalam hal ini Laras karakter utamanya Menggunakan medium itu bercerita untuk dirinya sendiri Hmm So she doesn't publish anything Ya It's for her Dan dia Apa ya Yang menarik adalah Ketika kita mempotret karakter perempuan Remaja Ya Yang keliatannya sangat Overachiever Ehm You know Straight A student Ya Dan segala macam Tapi ya kita juga paham bahwa dia adalah Coming from underprivileged family She has so much pressure Ehm Ehm Apa salahnya ketika dia mempunyai Dia mempunyai gairah Hmm Yang memang dia tidak bisa dengan Ehm Transparan Atau dengan Bebas Meluapkannya Ya Gitu And then Something gone wrong And then Ehm Kita melihat juga karakter yang Punya flaws Ya Ya Everybody punya rahasia Semua orang punya kesalahan Dan bagaimana dia overcome Dan Itu sih yang sebenarnya aku menarik Dan tidak hanya itu Kita juga bercerita tentang Remaja-remaja lainnya Dalam hal ini ada David Dan juga Ehm Dealer Yang Ehm Masing-masing juga punya problem Tiga Tiga remaja Tiga manusia muda Yang Ehm Vulnerable Tapi strong at the same time Hmm Kayaknya banyak tema kayak Two sides to every coin gitu kali ya Yes Jadi ibaratnya bisa straight ace Tapi Ehm The other side yang mungkin Dia gak bisa ekspresikan gitu kan Iya Karena kita Sejatinya memang begitu semua kan Iya Betul 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 Nah kalo Yang tadi dibilang Dia straight ace Tapi bikin fan fiction tentang Desire-nya dia gitu Salah satunya Ya bukan salah satunya sih Tapi Ehm Tema besarnya adalah David gitu kan Especially Ehm Dalam cerita-ceritanya gitu Nah kalo misalnya Dari David sendiri Susah gak itu untuk Kan itu kan Secara teknikal gitu ya Secara producing The actual scene and stuff Itu kan Ehm Challenging gak sih Untuk The fantasy-fantasy scene-nya tuh Yang lumayan ya Kayaknya ya Hahaha Ini masih lagi tau banget pas Fantasy scene yang pertama tuh Setiap 15 menit kali Aku di reapply Koyo karena dingin banget Hahaha Hahaha Jalan tuh susah segala macem Ya It's a challenge For sure itu susah banget Fantasy-fantasy Karena itu bener-bener pertama Emang banyak banget prop yang Kita gak biasa memakai Ya Harus menyesuaikan gerak kita Lagi gitu Untuk acting Itu juga Very challenging Bersama emang kita Actingnya juga agak kayak Out of the imagination Banget gitu Gitu kan Kita kan biasa mungkin acting yang Mengikuti sebagai manusia Atau seperti apa gitu Tapi kan ini di luar itu Dan itu challenging In and of itself Tapi serunya minta ampun Hmm Oke Oke Rasanya gimana? Kayak grogi atau At the end of today enggak sih Oh enggak ya Aku sama temen-temenku Sama The rest of the cast itu Udah di prep dari awal Untuk kayak Oke ini di scene fantasy-fantasy Lo actingnya beda nih ya Oke To the point where Emang liar dan gimana Tapi kita juga udah enjoy banget Gak ada rasa malu aja sih Oke Itu gak di take berulang-ulang tuh Iya juga Mungkin susah sebenarnya itu Like holding in or laugh Oke ketawa-tawanya 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 Tapi sebenarnya Yang riwah tuh baju ya Iya Kostumnya riwah banget sih Oke oke Bajunya kenapa tuh kostumnya tuh Susahnya Banyak-banyak Ini aja kayak Lo pake Perintilan Buku apa Oh iya bener ya Iya ya Ada banyak perintahan-perintilan gitu Nya tuh Detail-detailnya banyak Yes 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 Jadi di detailnya susah gitu Tapi Apa yang paling utama yang harus dilakukan selama shoot Mungkin untuk semuanya Menurut aku Scene yang paling utama itu sama Emir Hmm First of all he had to score Di Sampak Bola And that was quite difficult I was so good at Which you were good at Which you were good at He looked so amazing In the movie Like he really looked like a professional Oke oke Tapi abis itu aku muncul And I had to do something I'm not gonna spoil Just watch it And it was quite daunting Karena di depan banyak orang And depan banyak orang Eks Bah And Itu juga kayak momen yang kayak Eh buset Kayak gitu kan oke oke jadi memang itu sekali tapi memang udah dapet banget gitu ya enggak bisa baik-baik Hai pek keempat atau kelima misalnya ada tuh udah nafasanya Oh malah susah is challenging literally in a physical sense gitu ya oke oke kalau mungkin dari balik layar kira-kira challenge yang terbesar apa tuh challenge-nya kalau buat aku sih sebenarnya kayak production site kita mencoba menerapkan shooting yang lebih kondusif dan lebih sehat Oke jadi untungnya Bapak Sutradara ini ini cukup klaten dan juga persiapannya sangat matang jadi enggak memerlukan kayak 20 tiknya itu per shot kita jadi kayak bahkan ada kayak ah kita rap in like 10 hours like the first day like really Oh enak juga ya enak banget udah kelar oke Oh gitu oke oke tapi maksudnya of course nggak tiap hari bagi se-ideal itu cuman itu yang kita coba menerapkan sehingga apa ya karena buat pemain juga tidak ke kecapean ya buat juga kita para kru tidak marah-marah gitu jadi kayak ya kita mencoba menerapkan sesuatu yang lebih kondusif aja ya kita usahat memang ada hari-hari yang memang akan kerja lebih ekstra tapi most of the time kita mencoba untuk melakukan shooting yang lebih sehat aja nice 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 kalau itu dari sisi produksi tapi dari sisi script atau dari konsepnya itu sendiri there's a lot of temanya itu fanfiction kan ya jatuhnya ya do you guys baca fanfiction juga kah jadi sebenarnya kalau aku aku pernah membaca 12 fanfiction karena ini sebenarnya ya aku alternate universe and everything oke jadi itu hal-hal yang sebenarnya kayak aku juga Oh menarik untuk kayak mengeksplor di subculture yang sesuatu juga yang tadinya unfamiliar buat aku cuman kayak ya of course itu satu hal tapi memang eksplorasi remaja yang memang kita membicarakan banyak isu ya terutama juga kayak dari mental health ya seksual awakening something yang memang nggak udah ketahuan nggak akan mudah ketika memang kita mencoba menjangkau audience yang lebih besar jadi that will be the challenge oke mungkin translate nya kali ya jatuhnya ya oke kalau buat mas logis ini gimana sebenarnya dari hasil riset kita dan juga karena sekarang filmnya udah rilis ya jadi banyak banget penulis-penulis fanfic yang komen yang kita baca sebenarnya fanfiction itu adalah sebuah safe space untuk terutama perempuan dan juga minority groups untuk mengekspresikan seksual desire mereka dan desire-desire mereka yang lain gitu jadi mereka selalu melihat ini itu adalah sebuah sebuah tempat yang aman karena di apa society kita yang sangat patriarki ini gitu itu sesuatu yang tidak bisa mereka keluarkan gitu in real life jadi mereka menggunakan medium ini gitu ternyata 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 ini sesuatu yang safe dan sesuatu yang mereka celebrate justru gitu di dalam subkultur itu oke oke so this is like an actual subculture yang mungkin jarang terlihat juga ya sama banyak orang gitu tapi banyak yang mungkin nulis atau mungkin membacanya gitu kalau buat Mas Luki sama Mas Yadi sendiri kalau aku tanya gitu apa faktor pembeda Dear David dari semua film-film remaja lain yang ada menurut kalian itu apa? I think ya aku nggak tau film-film remaja yang lain ya karena itu banyak ya oke oke jadi nggak bisa jadi generalize tapi for this particular film aku rasa yang membuat ini menjadi quite special adalah karena kita memperlakukan mereka bukan sebagai remaja tapi sebagai human being oke dan kita menggambarkan mereka secara komplit gitu dalam semua sisinya oke jadi nggak ada istilahnya judgment dari kita sebagai filmmaker oh lo tuh sebagai remaja lo begini lo begini lo begini gitu semuanya tuh very gray gitu just like human human beings ya jadi aku ngerasa kita sangat honor dan respectful terhadap semua keputusan yang diambil oleh karakter-karakternya apakah kita setuju atau tidak gitu it's a different matter gitu I personally don't agree with many yang dilakukan oleh karakter-karakternya gitu tapi itu yang menarik kan itu yang membuat mereka menjadi kompleks dan apa meng-embrace kekeosan hidup gitu oke ya reality lah ya based on reality yang ada gitu ya setuju kalau makanya yang yang menarik adalah ketika memang kita memper memperlihatkan karakter-karakter ini dengan close mereka ya dengan segala kekurangan mereka dan juga bagaimana mereka overcome their obstacles dalam hidup gitu tentunya kan ini sebuah perjalanan gitu ya apakah mereka meng-embrace ataukah mereka menghukum dirinya atau kayak gimana ini yang kita lihat dan tentunya memang hal-hal ini juga adalah kita melihat dari perspektif remaja ya jadi ketika penulisnya pun masih muda dan memang ketika kita memperlihatkan ini ya kita maunya adalah punya remaja yang how they act like remaja juga dan problem yang mereka hadapi adalah problem-problem yang mereka hadapi di rumah di sekolah dan juga dengan peer teman-temannya ya bener mungkin juga yang agak sedikit beda dengan mungkin film remaja lainnya adalah peran orang tua yang lebih minim di dalam filmnya gitu karena kita ingin melihat bahwa bagaimana anak-anak muda ini anak-anak remaja ini juga menyelesaikan masalahnya sendiri ah betul ya ya namanya juga masa-masa SMA tuh juga waktu dimana kita berasa jagoan atau bukan jagoan juga sih tapi we wanna do things ourselves karena kita mau jadi orang dewasa gitu kan lagi mencoba untuk grow up tapi kalau dengan segala kebodohan-kebodohan yang saya lakukan ya bener-bener yang kita dulu lakukan juga yang dulu kita lakukan gitu kan kebodohan-kebodohannya kita ngerasa kayaknya kadang juga berasa dengan kebodohan itu berasa keren dan lain-lain gitu kan dan sebenarnya yang i really ya i know it's my film ya tapi yang i really enjoy is the fact that the akhir film tuh nggak ada kayak jawaban yang yang pasti akan nasib-nasib mereka gitu ya maksudnya mereka semua mengambil keputusan saat itu gitu di saat film berakhir gitu ya emang ya nggak ada penutupnya di sini karena emang masih hidupnya masih lanjut aja gitu kan buat mereka tapi kalau buat pemainnya sendiri hari gitu kan kalian harus balik ke masa-masa SMA itu jatuh ya so kalau ngeliat dari situ if that happen to you in real life di masa SMA what would you guys do that's a hard question kalau kejadian kalau what happens to David happen to be SMA ya oke 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 that would be that would you be you i think how do i answer that you know if that if it happened to you in real life if you were Dilla in real life yeah if i was feeling those feelings i think i would do the same thing as Dilla would do okay i'd speak the truth i wouldn't be afraid about speaking the truth okay okay because just hiding the truth is just gonna cause more pain in the end of the day yeah 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 um will i be friends with laras in the end yeah hmm questionable i don't know because as Dilla i need her i still need her as a friend she was a friend before i had yeah for her why can't she be a friend lagi yeah like it doesn't hurt mm-hmm so questionable if i would do it okay that's cool let me balik SMA di pas jaman SMA gitu jaman dulu what's your favorite spot di jaman SMA dulu favorite spot to hangout cantine the cantine there's like ada-ada mall deket sekolah oke kalau lo memang di mallnya ya kan gue udah kayak free period dulu i was not that free aku gak punya free period kayak emir dulu lo harus belajar and study room so i i think i would go to the art room or art room iya atau ke kantin ah makan makan oke kalau di art room ngapain tuh biasanya you like to paint gambar ya gambar oke oke kalau kalau lo ngapain di di mall deket sekolah main bowling aja sih main bowling kalaupun like kalau misalnya harus milih banget nih di dalam sekolah juga sama sih i like to draw adiwanya di art room juga di art room juga what do you like to do there is it and that really good at drawing oh really really good wow oke kalau ngomongin tentang kenangan masa SMA gitu boleh ceritain dikit gak ada gak sih kenangan yang sampai sekarang masih ada di pikiran lo dan mungkin gak bisa ilang dari lo mungkin sampai sekarang masih shape who you are i think kalau kayak pas SMA kita kayak masih bucin banget kan oke banget i mean i think like sharing an apple in the canteen pegangan tangan baik-baik put cheese di kelas itu kayak like so cute kayak cinta monyet banget kan emang jadi duduknya satu bangku sama pacar gitu iya itu sih bucinnya next level sih jadownya sih sampai di kelas pun gitu not anymore not anymore ya masa lalu masa lalu kalau buat emery sendiri eh pertama kali aku jatuh cinta tuh di SMA and i learned so much from this person i learned so much from this person jadi aku tuh dari dulu pas masih aktor cilik lah itungannya ya oke aku tuh jarang banget mau casting oh jarang banget mau casting karena sebenernya aku takut ditolak hmm sama dengan perempuan ya 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 aku selalu deketin sampe gedeg terus mereka sampe kayak yaudah lu jadi pacar oh sampe kayak gitu ya sampe muak aku takut mengetolak aku tuh dengan metode gue yang dulu segala macam aku tuh dengan metode gue yang dulu segala macam gue deketin ke cewek pertama kali aku jatuh cinta ya hitungannya ke bau pimpin segala macem emm tiba-tiba dia suatu hari jadian ngecolai gitu terus aku kayak hmm itu s**k gitu kan tapi aku datengin aku ngobrol sama aku merasa kayak aku perlu ngobrol ini dari pejabat aku gitu oke aku jadi cerita ke dia eh by the way aku mau cerita kalau dulu gue tuh suka seorang tapi gak gua yaudah lu udah sama cowok gue seteng aja gitu percayaan lu tau aja gitu dia bilang kilogram cowok yang nembak gue tuh udah nembak gue dari lama gua nungguin dulu OR nembak gue gitu dan dari situ gue jadi kayak enggak kamu harus membuat biskitnya buat Henri枯 lucu-luce dan terus berani gitu�� wanting segalanya Apa yang terbaik yang bisa terjadi? Saya selalu pikir, Setelah tahun kemudian, kamu akan memikirkan Ketika dia bilang tidak, atau ketika kamu ditolak? Enggak kan? Buat pekerjaan untuk segalanya Dalam tahun, dalam 2 tahun, kamu tidak peduli Tapi jika itu terjadi, Dia akan hidup dengan kamu selama hidup kamu Lu gak akan mikir what if, what if lagi kan? Jadi, gue belajar banyak sih dari itu cewek Lucu ya emang, ya kalo misalnya Hoki dapet, kalo gak juga gak apa-apa Jalanin aja Iya bener jalanin aja, daripada kepikiran Nanti seumur hidup, apakah Tidak terjadi karena Akhirnya berfantasi-fantasi Tapi, kita ingin terima kasih lagi Pastinya ngobrol-ngobrol bareng sama kita Di Opal Buzz Studio Di Buzz Entertainment kita hari ini Mungkin sebagai statement Bisa gak sih, ajak temen-temen Yang lagi nonton kita, kenapa harus Menonton Dear David ini Kalian harus nonton Dear David Karena ini film modern, fresh Movie that will Make you have self love Amin Amin Ya, you definitely should check out Dear David, whether You're in that period, ya? Anak SMA atau gak? We've all gone through Having sexual desires Ya, ya And this movie is about Just accepting who we are Mungkin dari Mas Eddie Mungkin dari Mas Lucky Mari menonton Dear David Di Netflix Karena Kita harus membuka diri kita Terhadap tontonan yang Berbeda Kalau kalian mungkin menontonnya Butuh referensi yang baru Kita harus menonton dengan Open mind Dan juga Semoga ini menjadi sebuah Fruitful discussion Dengan teman, teman, keluarga Terhadap apa yang ditonton Apakah akan suka Dan merayakan Atau mungkin perlu merenungkan Dan mempertanyakan Sehingga itu kita akan Menjadi kayak Ada sebuah Diskusi-diskusi Yang Fruitful Yang Apa ya Yang bisa Menghasilkan sesuatu I think everyone said it Just watch Dear David And I hope you feel that Setelah menonton Lebih merasa kalau You as who you are Is enough And you are seen And you are seen Yes And you are heard Awesome Alright, so Itulah Bustertainment kita Terima kasih banyak Untuk cast Dan juga Sutradara Dan juga producer Dari Dear David You guys can actually Watch it on Netflix Sejak tanggal 9 Februari 2023 Dan jangan lupa Buat subscribe Ke Opal Underscore ID Di Youtube Dan juga di semua Social media kita Di Instagram Tiktok Dan juga jangan lupa Masuk ke opal.co.id In the meantime Nama saya Widy Winarko Dan saya pamit I'll see you on the next Bustertainment Peace Bye, bye Bye Bye